Kita beralih ke informasi lainnya, diduga hendak melakukan foto dari Bukit Anak Dara, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Wisatawan asal Swiss ditemukan tewas terjatuh. Medan yang terjal membuat proses evakuasi korban memakan waktu selama 8 jam. Dengan hati-hati, petugas gabungan bersama tim SAR mengevakuasi jenazah wisatawan mancanegara asal Swiss yang tewas akibat terjatuh dari Bukit Anak Dara, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Minggu Dinihari. Sebelum keluar penginapan pada Sabtu siang, korban berjenis kelamin perempuan itu ingin melakukan foto dari atas bukit. Merasa curiga hingga sore hari tak kunjung kembali, pengelola penginapan berinisiatif mencari wanita 24 tahun itu. Malangnya, pengelola penginapan menemukan korban sudah tak bernyawa di lering bukit dan langsung melaporkan peristiwa itu ke petugas Taman Nasional Renjani. Dan ditemukan memang cebeda motornya berparkir di pintu masuk Bukit Selong. Sampai dicari oleh pengelola di wilayah Bukit Pengelola Anak Dara ini ditemukan di Jurang. Setelah melalui proses evakuasi selama 8 jam, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram Minggu Dinihari untuk di Visum. Peristiwa ini menjadi pengingat agar tetap berhati-hati dan waspada ketika berada di tempat wisata agar terhindar dari bahaya. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.